Intro Berbesaran daerah masing-masing, caleg juga pengurus DPW Perindo NTT mendaftarkan bakal caleg di kantor KPUD NTT. Perindo NTT juga menargetkan satu fraksi di DPRD NTT. DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur akhirnya mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya di hari terakhir ke kantor KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lengkap dengan busana daerah masing-masing, 65 bakal caleg DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur didampingi Ketua DPW yang mendatangi kantor KPUD NTT. Rombongan DPW Partai Perindo ini diterima langsung oleh Komisioner KPUD NTT. Ketua DPW Partai Perindo Janata Nubat Tunis kepada media mengatakan DPW Partai Perindo sangat optimis mendapatkan satu fraksi di DPRD Provinsi NTT. Pertai apa saja target harus menang. Ada pun yang direalisasi seperti apa. Tapi bagi Pertai Perlutik tidak ada Pertai Perlutik yang targetnya kalah. Dan itu sudah menjadi budaya Pertai Perlutik. Kenapa harus menang? Menang itu karena Pertai Perlutik ada visi emisi. Iya, kami optimis dalam pelayanan delapan waktu ini ada kursi. Masa-masa satu? Tapi tidak target satu. Kalau boleh semua. Sementara busana daerah digunakan selain memperkenalkan busana adat dari masing-masing daerah yang diwakili kabupaten kota, juga upaya melestarikan busana adat NTT. Dari Kupang, Irwan Salehan, Tim Ainews melaporkan.